Welcome back player, balik lagi di video vlog Noval Stars Hari ini gue bakal bahas mobil gue yang berikutnya Yaitu mobil harian yang cukup enak, bensinnya juga cukup pirit Ini adalah Nissan Frontier 4WD Turbo Diesel 4x4, produksi tahun 2010 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salah satu mobil kesukaan gue Siapa tau akan menginspirasi kalian semua untuk menggunakan dan membeli mobil yang gak pasaran Karena percuma duit lu banyak Karena buat apa duit lu banyak kalau gaya lu pasaran Itu adalah prinsip gue, gak perlu punya mobil yang mahal, gak perlu punya mobil yang berlebih-lebihan Yang penting mobil itu merepresentasikan gaya lu sendiri Artinya buat apa sih punya mobil yang super duper mahal tapi pasaran Kalau gue sih ogah banget ya, gue pengen tampil beda dibandingkan orang-orang yang umum ada di jalanan Jadi ini adalah Nissan Frontier tahun 2010 yang populasinya gak begitu banyak Mobil ini adalah mobil double cabin, ini enak banget Kenapa enaknya pas lo nonton video vlog gue sampai habis Karena gue bahas satu persatu di video ini Jadi dari segi bodi, si Nissan Frontier ini terkategori double cabin yang cukup ramping Dibandingkan teman-teman sekelas ya Seperti Toyota Hilux, seperti Nissan Navara yang tahun faceliftnya yang udah lebih kotak daripada ini Dibandingkan juga dengan Isuzu Migos Yang mirip-mirip gini juga, cuma bodinya lebih gede Dan dibandingkan sama Ford Ranger Ford Ranger itu bodinya lebih panjang Yang walaupun lebarnya mirip-mirip dengan yang ini Nah, jadi kalau kita bandingin Ini lebih kecil Dari segi bodi Mobil ini bentuknya nyenengin banget Gue suka banget karena mobil ini terkategori gak umum Jadi atepnya tuh, kalau dilihat tuh Atepnya tuh cukup rendah Gaya-gaya mobil Amerika gitu Karena sebenarnya mobil ini juga banyak laku di South America Mungkin yang versi setir kiri kali ya Segi dari desain bodinya Mobil ini tuh gue suka banget karena desainnya sport banget Yang pertama di cup mesin Itu udah ada air scoop-nya Air scoop tuh untuk penyerapan udara lebih bagus untuk pendinginan intercooler Artinya mobil ini berturbo cuy Jadi dilengkapi dengan air scoop Dan mobil yang ber-air scoop ini terkesan mobilnya lebih powerful Dibandingkan mobil yang cup mesinnya polos Kalau gitu sih versi gue Dan yang berikutnya lagi Mobil ini sudah dilengkapi dengan over fender Ini gokil juga nih Segi desain Over fender itu menarik Kenapa sih menarik? Karena dengan mengganti ban yang lebih lebar Atau velka yang lebih lebar Maka sudah disupport dengan over fender Jadi gak perlu lagi beli-beli over fender Ini mobil udah cukup keren dan cukup asik Desain bodinya Mobil ini ada support lampu Amerikanya Jadi kalau lampu kecilnya nyala Itu warnanya orange gitu Dua titik kanan dan kiri Ini cukup menarik Karena umumnya mobil-mobil Yang ada di Jakarta Ketika lampu senjanya nyala Itu nyatu sama headlamp gitu Jadi ya kurang Kurang beda aja dibandingkan sama yang lain Oke Itu dari segi desain bodi Maka mobil ini adalah mobil ramping Dan memiliki gaya sporty Kita masuk ke desain interior Cukup minimalis Dengan gaya stirnya nih yang mirip banget sama Nissan Serena Atau mungkin sama Aku cuma lihat sekilas aja Ini mirip banget Terus nih ya Kalau dilihat Tipnya tuh ada di tengah gitu Emang posisi TP itu standarnya udah double din Jadi Emang udah cukup gede juga Desain interior mobil ini tuh Gayanya minimalis dan cowok abis Kenapa gue bilang kayak gitu Karena Kesannya mobil ini adalah mobil yang tidak berfeature apa-apa Tapi sebenernya udah dilengkapi Sama double airbag ABS Dan EBD Udah cukup canggih juga mobil ini Speedometernya tertulis sampai 180 km per jam RPM-nya sampai 5000 Itu udah redline Dan AC-nya masih model yang geser gini switchnya Jadi masih gayaan jeep gitu Tidak dilengkapi dengan lampu nih Desain fixernya ini gak ada lampunya Jadi Mobil ini emang minimalis banget Oke Kita lanjut lagi Ini dia Nissan Frontier Masih lanjutin Kita masuk tol Gue bakal coba RPM 2000 3000 3500 4000 5000 Wah Tim mobil Bukan mobil kenceng-kencengan kayak Evo Tapi tim mobil enak Untuk kategori mobil berbodi gede Berbodi bongsor Double cabin pula Ini mobil enak banget Jadi Responsif Tenaganya enak Handlingnya Juga enak banget Karena Umumnya mobil-mobil Double cabin ini Karena dia gede Jadi tuh Handlingnya agak kurang Tapi ini mobil enak banget Terus driving experience-nya ini mobil Enak banget Nyaman Karena seakan-akan tuh Kita berada di Atas mobil Bukan di dalam mobil Jadi Kalau kita ngeliat tuh Ya kap mesinnya Sejajar Di perut aja Bukan yang Kayak mendem gitu Bukan Gue udah cobain Nyobain nyetir Ford Ranger yang baru Yang Serinya The Tracker Tracker ya Kalau gak salah The Tracker Itu Ford Ranger yang baru Memang enak Bodinya gede Tenaganya juga asik banget Lebih kedap daripada ini Tapi nyetirnya Seakan-akan tuh mendem Dan mobil Buat ukuran gue Yang tingginya 171 cm Ford Ranger itu Berasa Gede banget Atau kegedean Sedangkan mobil ini Ini jauh lebih kecil Dan pas banget sih Di badan Jadi mobil ini Kategorinya Enak Di Setir Kalau di microphone Bisa kedengeran Bahwa Bahannya tuh agak ngaung Karena yang gue pake Adalah Ban Dan MT MT tuh Mount Rain Artinya untuk Jalanan tanah-tanah Atau Berbatu-batuan Ini bahannya Paling cocok banget Terus Konsumsi bahan bakar Daripada Mobil Monster ini Ini kira-kira Konsumsinya 109 Menggunakan Bahan bakar Solar Karena mesinnya Adalah Diesel engine Bahkan Ini mobil Saking simpelnya Tidak dilengkapi Dengan Electric mirror Kanan-kiri Ini gak ada Jadi Kalau mau Adjust Kaca spion Sampingnya Ya Harus Keluarin tangan Alias Pake tangan Manual Spionnya Mungkin Kurahan Banget Tapi ya Itulah Kayak Jeep YJ Sama juga Spionnya Juga Manual Jadi Nikmatin aja Bahkan Ini memiliki Sistem Otomatis Kaca Yang Sangat Manual Jadi Bukan power window Tapi window by power Nah Jadi Empat-empat Kacanya Itu Window by power Karena Digerahkan Pake tangan Dan Bahkan Disini Kalau dilihat Tidak ada Laci Koin Gak ada Disini Gak ada Laci Koin Yang ada Malahan Laci Kecil Ini Disini Kanan Dan Kiri Ini Merupakan Setau Ini adalah Kasbak Tuh Kalau dilihat Ini adalah Tempat Asbak Ini adalah Untuk Penikmat Berkendara Jadi Disediain Khusus Asbak Mobil lain Adalah Laci Untuk Nyimpen Duit Atau Nyimpen Benda Atau Ya Memang Asbak Cuma Gak dipake Untuk Asbak Dan Mobil ini Dipake Menggunakan Dua Asbak Jadi Si penumpang Pun Disarankan Untuk Merokok Di Mobil ini Oke Lanjut Ke Standar Safety Yang Gue Kurang Suka Dari Mobil ini Tapi Sebenernya Sangat Berguna Sangat Permanfaat Jadi Mobil ini Itu Bawel Banget Istilahnya Cewek Itu Bawel Kenapa Gue bilang Bawel Seatbelt Harus Ketempel Selalu Tidak Bisa Dilepas Sekarang Sekarang Kalau Gue Lepas Ini Ini Bunyinya Besar Dan Mengganggu Dibandingkan Mobil-mobil Lain Yang Bunyi Sedikit Bunyi Mengganggu Sedikit Tapi Ini Mobil Cukup Kenceng Jadi Mau Enggak Orang Harus Pake Seat Overall Mobil ini Enak Banget Dan Gue Suka Ini Salah Satu Mobil Yang Boleh Dibeli Recommended Banget Kalau Mau Beli Beli Yang Tahun 2010 Yang Sudah Common Rail Konsumsi Bahan Bakarnya Jauh Lebih Irit Dan Bertenaga Dibandingkan Yang Belum Common Rail Perawatan Mobil Ini Sangat Amat Amat Murah Terkategorinya Karena Gue Bandingan Sama Mobil Gue Sebelumnya Adalah BMW M46 M54 Itu Cukup Menyakitkan Juga Ngerawatnya Menyedihkan Juga Bahkan Bensinnya Pun Cukup Menggaruh Dompet Oke Itu Dia Tadi Experience Menggunakan Nissan Frontier Mobil Ini Recommended Banget Buat Lu Yang Pengen Tampil Beda Gak Pasaran Punya Mobil Keren Gak Cengeng Bahan Bakarnya Irit Mobilnya Juga Tinggi Mau Masuk Banjir Juga Hayo Mau Masuk Udara Dingin Juga Hayo Ini Mobil Recommended Banget Gitu Dulu Video Vlog Dari Gue Dibeli Mobilnya Dicari Diburu Semoga Video Bermanfaat Di Like Di Subscribe Dishare See you On The Next Video Vlog